Soal P3K guru bahasa Inggris tidak akan terlepas dari soal-soal mengenai reading comprehension. Salah satu bentuk soal yang sering ditanyakan dalam soal reading comprehension adalah mengenai main idea. Ya, kalimat utama dari sebuah paragraf. Teman-teman, sebenarnya tekniknya atau cara-caranya hampir sama dengan bahasa Indonesia ya, menanyakan kalimat utama dari sebuah paragraf. Oke, apa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kita dapat menjawab soal-soal reading comprehension dengan baik? Salah satu adalah mengenai kebiasaan membaca ya, reading habits dan juga vocabularies kita. Oke, jadi kebiasaan kita membaca akan mempengaruhi kosa kata dan juga latihan soal ya, latihan soal. Itulah yang dilakukan dalam IDP Intensive Class. Kepada teman-teman yang belum mengikuti, bisa segera menghubungi saya ya. Ini nomor HP saya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal ini. Untuk menjawab soal reading comprehension, ya, untuk soal-soal bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, kita mulai dengan membaca soal, bukan dengan membaca teks. Oke, itu salah satu kunci yang pertama. Oke, kita baca soalnya dan kita pahami maksudnya. What is the main idea of the last paragraph? Oke, jadi ini adalah potongan dari sebuah teks ya. Ini paragraf terakhirnya. Apa kalimat utama dari paragraf terakhir? Oke, kita lihat pilihan jawaban. Kita lihat kata utama atau kata kuncinya. The river mouth or block. Jadi, di sini ada kata block atau mampet. And then the side of the mountain or bed. Ya, bed. Bed itu adalah gundul. And then the people went home sad and empty-handed. Orang-orang pulang ke rumah dengan sedih dan tangan kosong. And then, ya, sad and empty-handed. Oke, the forest people came to fish. Ya, orang-orang hutan atau orang yang tinggal di hutan datang untuk memancing dan menemukan tanaman-tanaman. Sekarang kita kembali ke teks. Kita baca teks ya. Di sinilah diperlukan skimming ya. Skimming itu adalah kemampuan membaca cepat dan bisa menemukan maksud utama dari teks tersebut. Kita baca di sini. Teman-teman, sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan yang manakah kalimat utama dari paragraf tersebut. Ya, main idea. Oke, kita lihat di sini. The side of the mountain or bed. Jadi, lereng-lereng gunung menjadi gundul. Lalu dikatakan di sini, ketika hujan datang, tanah longsor dan memenuhi sungai-sungai. Ini memblok atau membuat mampet sungai-sungai ya. Jadi, di sini sudah bisa kita maknai bahwa mulai kalimat kedua di sini, itu menjelaskan kalimat pertama. Atau menjelaskan dampak dari gundulnya lereng gunung. Oleh karena itulah, di sini bisa kita simpulkan, the main idea of this paragraph is the side of the mountain or bed. Itu dia, teman-teman ya. Jadi, jawabannya apa? Di sini bisa kita lihat. The side of the mountain or bed. Jawabannya B. Oke, demikian ya penjelasan yang bisa saya berikan mengenai bagaimana kita bisa menentukan main idea dengan baik. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa ketik di kolom komentar. Dan, satu kali lagi kepada teman-teman yang belum mengikuti IDP Intensive Plus untuk menghadapi seleksi P3K. Terutama untuk teman-teman ya yang akan mengikuti tes pertama atau ujian pertama seleksi P3K Guru Bahasa Inggris. Oke, ini nomor telepon saya. Silahkan hubungi saya. Thank you very much and see you on my next video. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.